Selamat sore, salam ibu-ibu peluap GPDI, Pekadero Pemperjiwa yang dikasihi di dalam Tuhan. Berjumpa lagi kita pada sore hari yang indah ini, bersekutu bersama dengan Tuhan dalam keadaan sehat. Kesehatan yang utama adalah berkat yang terindah dalam Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih karena tidak ada apa-apa yang boleh kita balas atas semua kebaikan dalam kemurahan Tuhan, khususnya kesehatan yang baru dan selalu baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih buat segala kepercayaan yang dipercayakan boleh sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Mari ibu-ibu yang dikasihi, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing, kita sama-sama mempelajari apa sih isi firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita buka Alkitab kita, Alkitab kita dalam Roma Pasal 12 ayat 9. Terima kasih itu jangan pura-pura, jauhilah dan yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih itu jangan pura-pura. Itu firman Tuhan katakan. Kepura-puraan itu memang tidak baik ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ambil judul firman Tuhan kita pada hari ini atau temanya Keluarga yang bertumbuh. Amin. Keluarga, kita tahu, kita tahu semua adalah tempat pertama dan terutama yang dikenal. Ketika ia dilahirkan ke dunia. Haleluya. Di keluargalah, ditanamkan nilai-nilai sosial, nilai-nilai moral, spiritual. Selain itu, keluarga juga menjadi tempat terwujudnya kasih Allah. Haleluya. Sehingga menjadi lambang kesaksian persekutuan bersama-sama dengan Allah. Mari kita bahas satu-satu ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, keluarga sebagai persekutuan yang sesungguhnya. Ada haleluya? Haleluya. Persekutuan yang sesungguhnya dalam pengertian yaitu bahwa setiap anggota keluarga memiliki rasa aman dan perlindungan. Merasakan kasih dan keharmonisan. Di dalam keluarga itu ada persekutuan pastinya. Ada kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga. Contohnya, kerjasama yang baik antara seorang istri dan suami. Dimana yang notabene-nya bukan hanya tanda kutip tugas seorang istri yang di dapur saja gitu ya. Yang hanya memasak, mencuci, kerjaan rumah dan lain sebagainya. Atau di mindset kita seorang ayah yang hanya bekerja di luar mencari nafkah tetapi kalau sudah di rumah tanda kutip tidak mau tahu gitu ya ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Tapi yang dimaksud disini adalah kerjasama yang baik antara suami dan istri, anak-anak, kakak dan adik, dan sebaliknya. Jangan ada di antara kita yang merasa gitu ya. Saya kan udah capek gitu ya khususnya para suami-suami gitu ya yang biasanya kayak ibu-ibu-ibu yang lebih tinggi gitu. Karena sudah merasa bekerja di luar rumah, asal sampai di rumah, merasa seperti bos gitu. Dila Dini ibu-ibu, wow gitu ya. Tapi puji Tuhan, besar harapan kita disini suami-suami kita tidak seperti itu. Haleluya, artinya tidak harus diladeni ibu-ibu gitu. Tapi bisa, ambil makannya sendiri, bikin kopinya sendiri, dan lain sebagainya gitu. Karena apa? Dalam rumah tangga Kristen, kita dipertemukan oleh Tuhan untuk saling membutuhkan. Amen. Saling mengampuni, saling mengasihi, berkreasi, dan bertumbuh bersama. Bertumbuh bersama disini adalah, boleh kita garis bawahi ibu-ibu gitu ya. Bertumbuh disini maksudnya, pastinya bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana sih cara bertumbuh di dalam Tuhan? Ibu-ibu sendiri tahu ya. Cara-cara yang paling sering kita dengar, membaca perumahan Tuhan pastinya. Jangan sampai, alkitab kita yang di rumah itu, ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan berdebu. Haleluya. Berdebu karena apa? Karena tidak pernah dibaca. Haleluya. Saya harap tidak ada ibu-ibu yang seperti itu disini. Amen. Puji Tuhan. Dengan cara apa lagi? Bertumbuh di dalam Tuhan berdoa bersama. Sering bersama, antara sesama keluarga. Amen. Persekutuan keluarga Kristen melembangkan persekutuan dengan gereja segala masa di mana tidak saja menempatkan kita dalam persekutuan orang beriman, melembangkan juga tidak melepaskan kita dari setiap perkumpulan atau persekutuan tersebut. Amen. Haleluya. Terus, yang kedua yang perlu kita bahas, faktor-faktor apa saja sih penghambat dan pendukung pertumbuhan dan perkembangan setiap anak kita dalam keluarga? Memang sadar atau tidak sadar? Sebagai orang tua, kita paling suka membandingkan sikap anak-anak dengan sesama anak-anak tetangga atau teman kita gitu ya. Menghubungkannya dengan kejadian-kejadian yang masa lalu. Tindakan tersebut dicap. Kolot sama anak-anak kita ya. Karena anak-anak kita, apalagi zaman sekarang ini, sudah mempunyai alamnya sendiri gitu. Mereka sudah mempunyai dunianya sendiri. Namun, kita sebagai orang tua harus memahami sikap kita kepada anak-anak kita. Kita bisa menerima keadaan anak-anak kita dengan cara pengasuhan yang baik. Mari kita ibu-ibu belajar sama-sama. Bagaimana sih cara mengasuh anak-anak kita khususnya di tengah-tengah keluarga kita pribadi, lepas pribadi. Yang pertama, memberikan teladan yang baik. Teladan itu adalah contoh ibu-ibu amin. Yang kedua, menggunakan waktu setiap saat untuk mendidik anak. Yang ketiga, membantu anak untuk memilih buku-buku bacaan yang perlu dipelajari dan perlu mereka baca. Yang berikutnya, memberi kesempatan kepada anak untuk belajar sendiri. Serta menanamkan benih untuk berdikari atau mandiri. Membagi tugas kepada setiap anak untuk membantukan warga. Dan memberi kasih sayang yang sama kepada setiap anak. Mari, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengasuh anak-anak kita dengan cara yang benar, yang sudah kita dengar sama-sama tadi. Dan tiga hal yang harus kita hindari dalam mendidik anak-anak kita di tengah-tengah keluarga kita saat ini. Yang pertama, jangan terlalu dimanjakan. Atau diperhatikan. Atau overprotection. Terus yang kedua, jangan terlalu menuntut kepada anak-anak kita. Atau overdemanding. Dan yang terakhir, jangan menolak atau menjauhi. Atau evidence of the child. Mari, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama belajar untuk mendidik. Anak-anak kita yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Supaya anak-anak kita semakin bertumbuh. Di dalam Tuhan pastinya. Masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan puji Tuhan. Cukup sekian perman yang boleh saya sharingkan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sialam. Sialam. Syaam.